Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya beberapa waktu terakhir ini menyaksikan sebuah video yang muncul di beranda YouTube yang bagi saya menarik untuk ditanggapi. Mari kita simak sejenak. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Nggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Ya sama, tubuhnya, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia, sembilan bulan, sepuluh hari. Dia tidak dikandung tujuh hari langsung lahir, kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu. Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, telah rusak. harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri, datang untuk memulihkan gambar itu. Hanya lewat Yesus. Sejujurnya, saat pertama kali saya melihat video itu, dan mendengar percakapan di dalamnya, saya terdiam dan merasa sangat asik. Karena seakan-akan memberi jawaban atas kasak kusuk diskusi tentang iman akan Yesus Kristus. Tetapi setelah menyaksikan kali kedua, ketiga, dan seterusnya, sebagai seorang imam dalam gereja katolik, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal tentang pernyataan-pernyataan yang termuat dalam video tersebut. Pernyataan Bapak dalam video itu bukanlah pernyataan iman kekristenan rasuli. Singkatnya seperti itu. Artinya, pernyataan itu bukanlah pernyataan iman yang dimaksudkan oleh para rasul mengenai Yesus Kristus. Bahkan kalau dipelajari lebih mendalam, pernyataan Bapak dalam video tersebut sepertinya menghidupkan kembali dan seperti membenarkan ajaran yang dinyatakan sebagai sesat seperti ajaran Sabelianisme dan Nestorianisme yakni ajaran yang dulu pada abad-abad awal perkembangan gereja itu dikutuk. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mencermati beberapa hal berikut ini. Yesus disebut Kristus atau yang diurapi atau Mesias sejatinya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu bukanlah ciptaan Allah. Firman Allah itu keluar atau lahir dari Allah. Nah, firman Allah bukan dijadikan oleh Allah melainkan ada bersama Allah itu sendiri. Dan firman Allah itu menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Artinya, sebelum menjelma menjadi manusia sang firman itu ada dalam keabadian bersama dengan Allah. Yohanes Pembaptis menyatakan ia telah ada sebelum aku. Yesus sendiri berkata sebelum Abraham ada aku ada. Dahulu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya. Sekarang Allah menyelamatkan dunia menyelamatkan manusia juga dengan firmannya. Tetapi dengan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman Allah itu sungguh menjadi manusia. Dikatakan bahwa sabda menjadi daging. Firman itu bukan berpura-pura atau setengah-setengah menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi sungguh-sungguh manusia sama seperti kita. Ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Ia mengalami kelahiran dan juga mengalami kematian. Iman atas penjelmaan yang nyata ini terlihat dalam konsistensi gereja katolik dalam merayakan natal. Yakni pada 25 Desember dan bukan pada tanggal yang lain. Karena sebagai manusia nyata sebagai tokoh historis Yesus memiliki riwayat hidup dari kelahiran sampai kematian. Layaknya manusia pada umumnya. Natal adalah perayaan dimana kita merayakan kelahiran seorang manusia yang sungguh-sungguh manusia dan bukan tokoh dongeng atau tokoh fiktif belaka. Karena itu liturgi kelahiran Yesus tidak boleh dirayakan berdasarkan penghayatan. Sebaliknya harus berdasarkan data historis. Sekali lagi itu karena Yesus adalah tokoh historis. Tokoh yang memang benar-benar ada. Kita harus pahami bahwa konsekuensi dari inkarnasi konsekuensi dari sabda menjadi daging yaitu pendekatan kita terhadap Allah akhirnya menggunakan bahasa manusia seturut pengalaman yang sangat manusiawi bersama dengan sang daging itu. Demikian pula ketika kita berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib. Orang bertanya siapa yang disalib? Yesus atau Tuhan? Kalau Tuhan Tuhan kok disalib? Dan kita dengan mantap harus berkata yang disalib adalah Tuhan yang wafat adalah Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah itu disalib dan wafat. Penjelmaannya menjadi manusia sekali lagi saudara-saudari bukan sebuah kepura-puraan. Ia sungguh-sungguh menjadi manusia. Maka penyalipan Yesus adalah penyalipan firman Allah. Kematian Yesus adalah kematian firman Allah. Firman Allah itu tidak berpura-pura mati, tidak berpura-pura disalibkan. Dia sungguh-sungguh wafat. Ini adalah totalitas dari inkarnasi. Sabda itu sungguh-sungguh menjadi daging dan mengalami apa yang dialami oleh daging mulai dari kelahiran sampai kematian. Dari sinilah kita mengerti seperti apa sebenarnya isi hati Allah itu. Maka adalah keliru pendapat dalam video yang tadi kita saksikan yang membelah dan membedakan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus. Seakan-akan dua hal yang terpisah. Adalah keliru kalau dikatakan bahwa yang disalibkan itu adalah manusia sedangkan Tuhan tidak mungkin disalibkan. Tuhan itu kekal. Adalah keliru bahkan sesat jika mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Adalah keliru mensejajarkan Yesus dengan lembaran kertas dalam Alkitab. Kalau dikatakan rusaknya kertas dalam Alkitab tidak sama dengan rusaknya firman Allah memang itu benar tetapi analogi itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan tentang hakikat pribadi Yesus Kristus. Jika tetap dipakai maka itu menyimpang dari iman asali para Rasul. Tentang kekeliruan ini saya sekali lagi menjadi teringat dengan ajaran yang dinyatakan sebagai sesat oleh gereja sejak gereja berdana yakni ajaran sesat Sabelianisme dan juga Nestorianisme. Berbicara tentang Yesus kita tidak bisa memilah dan memisahkan antara kemanusiaannya secara tersendiri dan ketuhanannya secara tersendiri. Yesus Kristus adalah perwujudan hakiki firman Allah. Melalui inkarnasi kealahan dan kemanusiaan menjadi substansi dari firman Allah itu. Sekali lagi melalui inkarnasi kealahan dan kemanusiaan menjadi substansi dari firman Allah. Dia sungguh-sungguh Allah. Dia sungguh-sungguh manusia. Dalam Syahadat Nisea Konstantinopel bahkan dengan tegas dikatakan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak. Artinya apa? Yesus sungguh-sungguh sang firman Allah yang memang melekat pada Allah yang disapanya sebagai Bapak. Kita tentu ingat bahwa Konsili Nisea itu diadakan untuk menegaskan iman kekristenan yang sebenarnya. Untuk melawan ajaran-ajaran sesat saat itu. Salah satunya yang saya sebutkan tadi Sabelianisme dan juga dalam perkembangannya kemudian ada Nestorianisme. Orang-orang di luar sana mungkin risih mendengar pernyataan Tuhan disalib. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Penyalipan Tuhan seperti sebuah pernyataan yang memuat pertentangan tentang hakikat tentang jati diri dari Tuhan itu sendiri. Karena ingin menyingkirkan kerisihan itu banyak dari kita mencari jawaban termudah dan sederhana yang cocok dengan logika orang-orang sampai-sampai menyederhanakan misteri ilahi untuk sekedar menuntaskan kekalutan orang yang bertanya. Bahkan tidak lagi peduli jika itu akhirnya menentang prinsip iman para rasul. Demi terdengar masuk di akal kelayak umum, kita rela memelintir sendiri iman kita. Ini tidak boleh terjadi. Atau mungkinkah kita sebenarnya sedang membangun iman kekristenan yang lepas dari iman para rasul? Tidak ada kekristenan di luar para rasul. Dan saudara-saudari atas kekalutan pernyataan Tuhan kok disalib? Saya memberi jawaban seperti ini. Inilah konsekuensi dari kasih. Kasih kerap melahirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang diluar dugaan hal-hal yang mencengangkan. Bahkan pemahaman kita tentang Allah bisa menjadi porak-poranda ketika kita serius untuk menyelami kasihnya. Saat kita menyatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kita harus siap menerima hal-hal yang mencengangkan tentang dia. Hal-hal yang membuat kita menyeritkan dahi tentang diri Allah itu sendiri. Kalau kita masih saja berontak dan menolak pernyataan bahwa Tuhan disalib, maka ini tanda bahwa pemahaman kekristenan kita tentang Allah cacat. Itu tanda kita belum sungguh kenal dan belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus. Saat kita gagal mengenali Yesus, apalagi berkeputusan untuk menolak Yesus Kristus, itu jalan lebar untuk salah paham tentang Allah. Kalau peristiwa penyalipan itu sekedar penyalipan manusia dan bukan penyalipan Tuhan, maka sia-sia semuanya. Inkarnasi menjadi kehilangan arti dan yang tertinggal hanyalah sandiwara buatan ilahi. Apa yang perlu kita banggakan dari Tuhan yang sekedar bersandiwara seperti itu, yang ternyata memilih mengorbankan tubuh manusia demi sekedar memberi teladan dan contoh dibandingkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah akhirnya yang kita temukan adalah Tuhan yang jahat dan bukan Tuhan yang pengasih. Ketika yang disalipkan itu bukan Tuhan, kita tidak perlu menyebut lagi ungkapan Deus Karitas Est. Allah adalah kasih, tidak perlu lagi. Demikian juga Injil-Injil kitab-kitab dalam Alkitab hanya akan menjadi cerita kosong dan hampa. Maka masukan saya untuk kita semua harap berhati-hati dengan pewartaan-pewartaan, hati-hati dengan pernyataan-pernyataan tentang iman akan Yesus Kristus. Tidak semua yang terdengar nyaman di telinga itu benar. Jangan keliru mengagumi orang dan diskusikanlah imanmu pada sosok yang tepat. Jangan diskusi tentang tahu pada penjual kecap. Sebagai imam katolik, saya mengingatkan kita semua, khususnya saudara-saudariku yang katolik, mari tetap berpegang pada ajaran para rasul. Iman akan Yesus Kristus tidak boleh berdiri di atas penafsiran, di atas selera pribadi. Tetapi harus tunduk pada pernyataan iman para rasul sendiri. Dan percayalah penuh bahwa gereja katolik membimbing Anda untuk tetap berada pada jalur yang sebenarnya tentang iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.